Selamat datang di channel saya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara install printer tanpa CD driver ke laptop. Baiklah, untuk langkah-langkahnya kita siapkan dulu printer, kemudian yang kedua pastikan dalam kondisi off, kemudian kabel belum terkoneksi ke laptop. Oke, kalau sudah siap, kemudian kita masuk ke Google Chrome. Di sini printer yang saya pakai adalah dari merek HP, maka di Google Chrome kita ketikkan keyword hp.com. Kita sudah masuk ke situs hp.com. Oke, bisa dilihat di layar. Tampilannya seperti itu. Kemudian kita scroll sampai ke bawah. Di bawah ada tulisan. Kemudian ada unduh driver. Ini yang akan kita lakukan, kita klik unduh driver. Oke, kemudian akan muncul halaman seperti di layar. Bisa dilihat ada pilihannya, kita pilih printer atau pencetak. Kalau sudah di klik, akan diarahkan ke petunjuk selanjutnya. Di sini masukkan nama produk atau nama printer. Untuk nama produk, biasanya tertera di printer masing-masing. Kalau yang saya pakai adalah HP Dexjet tipe 1010 series. Kita klik. Oke, selanjutnya adalah kita menuju ke tampilan dukungan pelanggan HP atau ke unduhan perangkap tunak. Kita scroll ke bawah. Di situ ada perangkat lunak, instalasi produk driver. Nah, itu yang akan kita download nanti. Tapi sebelum kita mendownload, pastikan dulu sistem operasi yang terdeteksi di laptop sesuai. Yaitu, kalau di sini adalah Windows 10, 64 bit. Ini sesuai dengan laptop kita masing-masing. Harus sesuai. Oke, selanjutnya kita download. Download untuk perangkat lunak instalasi produk driver. Di sini ukurannya 90,3 MB. Kita klik unduh. Kita tunggu. Untuk proses pengunduhan driver sedang berlangsung. Di sini cukup membutuhkan waktu yang lama. Karena ukurannya cukup besar, 90 MB. Ya, download sedang dimulai. Tapi untuk mempersingkat waktu, akan saya percepat videonya. Maksud saya proses downloadnya. Biar tidak menunggu terlalu lama. Kemudian kalau sudah di-download, kita ekstrak filenya. Dengan cara klik dua kali. Seperti di layar, bisa dilihat. Untuk proses ekstraknya sedang berlangsung. Kita tunggu sampai selesai. Ya, proses ekstrak sudah selesai. Kita tunggu. Untuk petunjuk selanjutnya. Ya, di sini ada tiga petunjuk. Atau tiga langkah. Untuk langkah yang pertama adalah prepare. Yang kedua adalah connect. Yang ketiga adalah aktifasi. Langkah yang pertama, kita sudah selesai untuk persiapannya, alat-alatnya. Kemudian kita sedang memasuki langkah kedua. Yaitu kita koneksikan printer dengan laptop. Koneksinya dengan cara colokkan kabel dari printer ke laptop. Kemudian printernya kita nyalakan. Pada proses kedua ini, pastikan semua sudah terkoneksi dan printer juga sudah menyala. Kemudian kita klik continue. Di sini ada menu informasi. Bisa dibaca atau dilihat di layar masing-masing. Kemudian untuk proses selanjutnya, kita next. Ya, di sini adalah tampilan selanjutnya. Installation Agreement atau persetujuan. Di sini ada kolom text. Kita klik kolom centang. Kemudian kita next. Proses install sedang berlangsung. Kita tunggu saja sampai proses install selesai. Di sini ada proses 1-5. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, proses instalasi sudah selesai. Di sini ada informasi tentang printer kalian. Di sini ada pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah prioritas dari penggunaan printer. di sini ada penggunaan printer. Di sini saya pilih home atau personal user atau pengguna pribadi. Kemudian di sini adalah lokasinya. Kita tulis saja Indonesia. Kemudian kita next. Kemudian kita next. Masih proses. Kita tunggu dulu. Oke, sudah selesai. Di sini adalah proses aktifasi sudah selesai. Proses aktifasi printer sudah selesai. Kita keluar. Kemudian yang selanjutnya kita cek dulu apakah printer bisa digunakan atau tidak. Kita klik di layar utama. Kita klik atau kita tulis printer dan scanner. Masuk ke pencarian di setting. Masuk ke printer dan scanner. Kemudian kita cek di test page atau kita pengetesan nge-print. Kita klik print test page. Di sini bisa dilihat, dipraktekkan di laptop atau juga di printer kalian masing-masing. Kalau muncul dokumen berarti bisa digunakan. Tapi kalau tidak mungkin ada yang error. Kalian bisa mencoba dari awal lagi sampai prosesnya berhasil. Terima kasih telah menonton.